Pertama, antara judul kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua, bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Sakir masih di bawah umur kawan-kawan sekalian, jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal demi itu. Kontrak yang pertama ya, kontrak yang kedua, Sakir baru umur dua bulan dari kecukupan umur orang dewasa, dan ketika membuat kontraknya itu tengah malam, ya betul ya, malam hari ya, dan Sakir tidak ditemanin oleh walinya, jadi waktu itu kalau ada yang bilang bahwa tadi yang poin kebohongan itu yang katanya keluarga menemani segala macam, nggak ada. Soal ketidakadilan, dalam hukum itu ada yang dikenal namanya ketidakadilan dalam posisi dan ketidakadilan dalam situasi. Nah, Sakir dengan pihak dalam kontrak tersebut, ada situasi di mana ketidakadilan dalam situasi. Harus dilihat situasinya waktu itu seperti apa. Jadi nggak bisa hanya melihat soal sepakat ya, sepakat semua tanda pangan, nggak bisa gitu. Lalu dalam perjanjian tersebut, berlaku seumur hidup, luar biasa. Nah, perjanjian itu harus ada waktunya, baik ada waktu, dan nggak bisa dia berlaku seumur hidup. Karena hal yang diperjanjikan juga bukan hal yang berlaku pekal. Jadi ini lucu kontraknya berlaku seumur hidup. Sakir tidak boleh bikin komitmen dengan pihak ketiga manapun dalam perjanjian tersebut. Dan Sakir tidak paham hal-hal ini ketika menandatangani perjanjian. Lalu ganti rugi. Kan dalam perjanjian itu biasanya ada hak dan kewajiban. Kalau haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan bisa minta ganti. Nah, dalam kontrak ini, itu hanya berlaku pada si orang tersebut. Si Sakirnya enggak. Jadi Sakir kalau masih dirugikan, dia enggak punya fasilitas menuntut dan dirugikan. Memang sedang terdesak, saya kira. Dan ya kan, dari buat sekawan waktu itu mengenalkan kan, karena dia orang baik segala macamnya, sudah. Dan dia juga, kenapa Sakir enggak tahu ada penjual belian? Karena dari telepon, WhatsApp ada buktinya kita. Itu dia yang ngomong, Sakir itu kamu saya kelola ya? Dan saya berikan advance. Advance itu kalau bukan pinjaman apa ya? Bahasa Indonesia ini? Iya, pinjaman dalam. Macem ditaruh duit dulu berapa. Tapi nanti kita harus balikin ya, itu kan pinjaman. Sakir dijanjiin mau dikasih rumah Pak Apartemen. Iya. Mau dikasih mobil. Mau dikasih advance. Advance itu kayak, ini keuntungan yang diberikan lebih dahululah. Kayak, semacam deposito Pak Apel. Iya, advance itu bahasanya. maka kemudian waktu itu kan Sakir kira ya, memang orang baik kan, Sakir, ya Sakir bisa cuma berperasa angka baik sama orang, karena enggak diajarin kan, sama orang tua, sama guru juga berperasa angka buruk. Dan akhirnya, ya udah. Nah, setelah satu hari setelah Aisyah trending, jadi kalau dibilang pihak Sakir manfaatkan ketika Aisyah trending, maaf, sebelumnya Sakir udah pernah trending dan masuk ke hitam putih. Nah, jadi satu hari setelah trending, tiba-tiba Sakir, kan email itu kan nyambung ke HP ya semuanya. Iya Pak ya. Sakir gak bisa akses semuanya loh. Kenapa nih email tiba-tiba ganti? Ya Sakir hubungin. Ya minta lah nih Sakir menelepon orang siapa-siapa kontaknya di email semua. Akhirnya kata dia, oh ini udah keputusan dari Pak Sugiyato. Oh gak bisa gitu, ini data Sakir disitu semua. gitu ya kan. Dan kemudian akhirnya, ketika dia mengganti itu, nah waktu itu official music video, yang ubah dia jadi cover, terus yang ubah ke official music video, dia dari Pak Sugiyato terus diubah lagi ke cover. Jadi Sakir yang ditekan publik, dibilang mengambil hak karya cipta orang. Sedangkan dia menggunakan itu untuk mengubah-ubah official music video cover. Akhirnya Sakir yang kena. Nah, ke depan, ketika dia, Sakir gak bisa akses. Ya wajar Sakir bilang kepada orang, bahwa itu bukan Sakir yang upload. Memang bener bukan Sakir yang upload. Sehingga Pak, ketika ada sesuatu yang cedera di uploadan itu, atau hal yang tidak wajar, Sakir sudah sampaikan ke orang bahwa itu bukan Sakir yang upload. Dan itu wajar untuk melindungi data-data dan diri Sakir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saksir lagu Aisyat, Aisyat, ketika persoalan ini berkembang di publik. Tapi tidak ada penjelasan. Soal tersebut dari pihak segi. di awal kan 200 kan perterminin, nah itu advance, dia bilangnya bukan beli Youtube Shaker ingatlah pasti kan, mungkin Shaker juga menjual segala macam karya Shaker dengan segitu mudahnya sedangkan 200 juta itu ya bukan Shaker sombong dengan segala kerendahan hati Alhamdulillah kan Shaker di sinetron dimana-mana itu sangat insyaallah Allah mudahkanlah untuk mendapatkan itu dalam perbulannya bahkan, tapi ketika saat itu memang Shaker juga terdesak dan Shaker dikenalkan oleh B.B.A.G. dari Batskawan Shaker dikenalkan ini orang baik gini-gini sekali, ya udah Shaker akan bisa berasa sangat baik itu semua udah Shaker terima, ya udah Shaker terima 150 nah setelah, sebelum Aisyah trending sudah enggak, sebelum Aisyah trending itu dia nggak pernah nulis pembelian akun Youtube di transferan itu tapi ketika Aisyah trending kemudian di transfer 50 terakhirnya dia tulis disitu pelunasan akun Youtube jadi bahkan sebelumnya sebelumnya dia tulisnya apa namanya ini advance-advancenya gitu-gitu tapi terakhir dia bilang pelunasan akun Youtube jadi awalnya kesannya awalnya kan kerja sama Shaker tau tapi ketika bayar pelunasan untuk bayar 200 juta itu kayak jadi jual-beli maka tadi saya bilang deh awalnya kontraknya apa, isinya apa, praktiknya seperti apa, beda-beda iya kalau Shaker pribadis ya Alhamdulillah gitu ketika Shaker tuh urmanya kalau kerja sama yang baik, Shaker akan baik juga kepada dia awal kan Shaker kenal memang baik luar biasa kan karena memang Shaker denger aja apa yang dia omongin oh baik nih dan Shaker bukan gak melakukan kewajiban bahkan kewajiban bulan depan udah Shaker lakuin bulan sekarang gitu loh Shaker ketika habis syuting waktu harusnya waktu Shaker buat istirahat Shaker korbanin buat isi konten buat mereka terus Shaker udah ada kira-kira berapa lagu tuh udah Shaker rekam tuh yang bisa ditayangin sebenernya sampai bulan depan juga masih cukup gitu jadi kalau dibilang gak melakukan kewajiban iya Shaker udah iya Shaker udah bahasanya jamak udah di udah di stop duluan gitu loh mungkin kalau semua youtuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten mereka yang promo mereka yang mereka yang mereka yang saya kira yang kontak Bimu Raffi Ahmad segala macem buat collab YouTube Shaker yang produksi Shaker yang kadang vlognya Shaker sudah edit juga sama tim Shaker terus kita udah lakuin itu semua kita dikasih 15% Shaker tanya youtuber kan yang mau dan bukan Shaker mata duitan tapi kembali lagi kalau Shaker jujur bukan nyari YouTube tapi nyari Rizky untuk apa untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang nah kita segala macem sedangkan mungkin orang kalau promo di Instagram Shaker bayar berapa tapi kemudian itu Shaker gunakan untuk branding yang ternyata Shaker gak tahu bahwa ternyata di situ banyak jebakan-jebakan juga bahkan awalnya awalnya 70-30 karena kan youtuber aja sekarang 80-20 paling gitu ya kan mereka bilang gak ada dalam sejarah tuh 50-50 ya coba aja tanya youtuber yang ada youtubernya itu 70-30 nah disini ketika Shaker lihat di kontrak kok Shaker 500% kok Shaker 500% sebelumnya ketika sebelum kontrak 9% malah tuh kalau lagu tuh ya bayangin aja dipotong biaya dipotong biaya produksi yang dia bisa tentukan berapa pun itu biaya produksinya jadi bener-bener Shaker kewajar akhirnya dia 70 gak mau Shaker coba lagi mediasi yaudah 50-50 gak mau juga dia tetap mau Shaker 11-9% kami akan melakukan upaya hukum jadi mereka ngirim somasi tapi somasinya tidak akan kami jawab kalau misalnya Shaker dilaporkan ke polisi gak apa-apa kami akan datang ke polisi kalau diperiksa kami akan sampaikan semua bukti-bukti yang kami punya kalau terkait dengan pencemaran terkait dengan masalah keperdataan dalam somasi kami tidak perlu jawab karena sebetulnya yang diminta sama mereka teknis dalam somasi tersebut tidak jelas apa yang diminta kalau diminta untuk menjalankan prestasi sesuai kontrak sebetulnya Shaker sudah menjalankan jauh dari apa yang mereka sebutkan di dalam somasi jadi mungkin kami yang kami juga akan melakukan upaya hukum kepada mereka jadi karena jadi intinya masalahnya ini bukan sekadar menjawab somasi tapi sebetulnya mereka yang sebetulnya membuka masalah ini dan kami berterima kasih sebetulnya kepada pihak Sugiyanto CS pihak Sugiyanto CS justru menyadarkan Shaker bahwa Shaker mengalami ketidakadilan yang bertubi-tubi berlapis-lapis dari berbagai sisi jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya